Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyusyukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri acara Bedah Prodi Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung atau ITSB. Perkenalkan, saya Diana sebagai moderator di acara Bedah Prodi Teknik Metalurgi ITSB hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan sponsor yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengisi acara pada malam hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan panikia yang telah berjuang dan berusaha sehingga acara ini dapat berselenggara dengan baik. Saya juga ingin menyapa adik-adik selamat datang untuk adik-adik SMA, generasi penerus bangsa yang sangat membanggakan insya Allah dan harapan kami adalah setelah mengikuti acara ini, adik-adik bisa mendapatkan banyak ilmu serta motivasi untuk meneruskan pendidikan kejenjang perkuliahan khususnya di Teknik Metalurgi ITSB. Untuk adik-adik peserta, dimohon aktif dan mencatat info-info penting selama materi disampaikan, karena memang materi ini sungguh super sekali. Silahkan mengeksplor lebih banyak tentang jurusan Teknik Metalurgi ITSB dan nantinya di akhir sesi akan ada tiga hadil yang menarik dari sponsor bagi kalian sebagai peserta teraktif. Sebelum kita mulai acara, baiknya kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dikasilahkan. Berdoa selesai. Oke, kemudian izinkan saya untuk membacakan sesunan acara pada kegiatan bedah perodi malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan ini, saya mohon para hadirin dipersilakan mengisi daftar hadir. Link bisa dilihat di chat room Zoom. Acara yang kedua yaitu program segi teknik metalurgi Institut Teknologi dan Sais Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Ahmad Akorda, SMP. Kemudian acara yang ketiga yaitu presentasi alumni yang akan disampaikan oleh Mas Kujar. Dan dilanjutkan presentasi alumni yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Amelda. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan dengan para narasumber kita. Dan untuk peserta yang akan melakukan tanya-jawab, silakan on me, raise hand, atau ketik di kolom chat. Kemudian ada informasi tentang lomba TikTok. Acara yang ketujuh yaitu pemutaran video testimoni alumni alumni. Dan dilanjutkan dengan promosi smartphone. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dhani. Dan acara yang kesembilan atau terakhir yaitu penutup dan kita akan foto bersama. Jadi tidak usah berlama-lama, ada bukata, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk membacakan biodata singkat dari ketiga narasumber kita malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Doktor Eng Ahmad Akorda, SKMT. Beliau merupakan petua program studi teknik metalurgi, Institut Teknologi dan Sains Bandung. Dan juga merupakan dosen aktif yang mengajar di IPB. Kemudian yang kedua adalah Mas Adik Pica Kumara, ST. Beliau lahir di Samarinda, 1 Agustus 1995. Alumni TMM ITSB angkahan 2013 dan lulus tahun 2017. Kemudian saat ini sedang bekerja di Balai Latihan Kerja Industri sebagai Instruktur Ahli 1 di daerah Sorong, Papua. Dan narasumber ketiga yaitu Mbak Amelia Fadja Ibni, ST. Beliau lahir di Kasih tanggal 25 April 1994. Alumni Teknik Metalurgi ITSB angkatan 2013 dan lulus 2016. Beliau ini bekerja di Denso Automotive Desain GmbH München, Jerman sebagai penguji material. Oke, mungkin sudah penasaran semua ya, jadi kita langsung mulai saja acaranya. Untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sesi presentasi program studi teknik metalurgi, Institut Teknologi Sains, dan Bandung. Dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Ahmad Alkoda, STMT. Kepada BIO, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat, walafiat ya, terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini saja, kondisi sekarang cukup berat bagi kita semua juga Indonesia dan dunia juga saat ini mengalaminya. Nah, namun demikian tentu saja dalam hal ini, proses pendidikan ini tidak boleh berhenti sama sekali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya senang sekali untuk bisa sharing kepada adik-adik, khususnya adik-adik siswa SMA dan siapapun yang mendengarkan pertemuan malam ini, yaitu mengenai bedah program studi teknik metalurgi ITSB. Bisa dilihat di sini, tampilan awal daripada gambar ini adalah kampus ITSB yang berada di Jikarang, Bekasi. Ini memang kalau kita perhatikan, kita bisa sama-sama lihat di sini ada tiga simbol yang hadir pada cover ini, yaitu Sinarmas, kemudian Pemkap Bekasi, dan ITSB. Jadi, ITSB ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu Sinarmas, kemudian Pemkap Bekasi, dan juga ITSB. Nah, dalam hal ini ITSB hadir di sini untuk men-support hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, tenaga pendidikan, dan juga administrasi kependidikan. Nah, rencana ke depan, ITSB ini akan berkembang. Jadi, bisa sama-sama kita lihat di sini, ini rencana ke depan ITSB, di mana pada masa mendatang ada beberapa pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan oleh ITSB. Karena ITSB sendiri, boleh dikatakan, merupakan pergeruan tinggi swasta yang cukup baru, dan dia hadir persis di Cikarang ini untuk membantu, memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa-siswa SMA yang telah lulus, dan berharap bahwa siswa-siswa SMA tersebut nanti bisa berkarya, terutama bukan hanya secara umum di Indonesia, tapi secara khusus di area di sekitar Bekasi, Kerawang, dan sekitarnya. Tentu saja, kalau kita lihat nama metalurgi, mungkin bagi adik-adik siswa SMA, mungkin entah pernah, entah belum mendengar istilah metalurgi. Ini adalah definisi dari metalurgi. Mungkin kita lihat saja namanya metal. Metal, ada musik metal seperti itu. Jadi, metal itu logam. Kalau kita bicara mengenai metalurgi, maka itu ilmu logam. Tapi intinya, kalau kita turunkan atau kita break down definisi dari pedametalurgi, metalurgi adalah ilmu yang menggunakan prinsip keilmuan fisika, matematika, kimia, serta proses engineering. Kita belajar ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan proses pengolahan mineral, termasuk di dalamnya batu barak. Indonesia kaya kan itu, mineral juga Indonesia kaya kan itu. Lalu kemudian melakukan proses ekstraksi logam. Mengambil logam dari bijihnya, dari mineral, dari bijihnya. Kemudian setelah kita peroleh logam tersebut, kita melakukan proses pemaduan. Kemudian kita mempelajari perilaku sifat mekanik logam dan sifat-sifat lainnya. Dan kemudian fenomena-fenomena penguatan logam, kemudian fenomena-fenomena kegagalan, ataupun degradasi logam. Tentu saja di dalamnya juga kita belajar berbagai macam proses-proses metalurgi. Kita juga belajar bukan hanya terkait dengan metals, tapi juga beberapa bahan teknik lainnya atau material teknik lainnya. Ini adalah sekilas mengenai definisi metalurgi. Ya ini, agar adik-adik bisa mengenal apa itu istilah metalurgi. Kalau kita perhatikan daripada definisi ini, maka tentu saja seorang metalurgis itu akan banyak berperan, terutama dengan hal-hal yang kemudian bersentuhan dengan logam dan juga bahan teknik lainnya. Seorang metalurgis nanti juga akan berperan pada, kata ngalah di sini, industri tambang dan migas. Ini kita banyak sekali, industri tambang di Indonesia juga industri migas, minyak dan gas, industri pembangkit energi, industri logam dasar, banyak sekali di Indonesia itu. Kemudian industri manufaktur, kita lihat di Bekasi, di Korawang, dan sekitarnya. Demikian banyak sekali industri-industri manufaktur yang merupakan kesempatan besar bagi seorang metalurgis untuk berperan di dalamnya. Kemudian juga industri kimia, banyak sekali. Ini banyak di Indonesia. Dan semua industri ini akan terus berkembang. Industri pupuk semen, di dalamnya seorang metalurgis banyak berperan. Kemudian industri transportasi, demikian pula, industri elektronika, industri konstruksi, industri kesehatan. Kita lihat, kalau kita bicara mengenai industri kesehatan secara khusus, banyak sekali penggunaan-penggunaan kata ngalah peralatan-peralatan yang berhubungan dengan kesehatan itu bersentuhan dengan logam. Banyak sekali. Kita selama ini banyak mengimport itu dari luar, tapi kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk kemudian mengisi dan menggantikan bahan-bahan baku import tersebut dengan produk-produk dalam negeri. Industri pertahanan, jangan lupa. Banyak sekali kita bisa perhatikan pada dasarnya alutsisa itu sendiri terbuat dari metals dan juga terbuat dari materials. Ini penting sekali. Dan juga jangan lupa industri makanan. Kita lihat industri makanan tentunya dalam prosesnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang terbuat dari logam. Kita di sini juga berperan untuk menjamin bagaimana agar industri makanan tersebut tetap berada dalam kondisi yang higienis. Itu tentu saja ditangani oleh seorang metologis dengan memilih bahan baku logam yang tidak mengkontaminasi bahan makanan. Nah, kalau kita bicara tentu saja yang tadi di atas semuanya ini ini berhubungan dengan industri-industri. Tentu saja seorang metologis juga bisa berperan di pemerintahan, bisa juga sebagai konsultan atau wira usaha dan juga peneliti atau akademisi seperti saya ini. Jadi peran metologi banyak sekali. Ini hanya sekedar foto saya ini ada beberapa generasi metologis dari yang cukup senior hingga saya yang di sini. Di sini pada saat itu di antara mereka saya relatif muda, tapi mungkin di antara Anda saya juga mungkin tidak terlalu muda. Nah, kembali kepada Prodi Teknik Metologi ITSB. Ini adalah dosen dan staf akademik dari Teknik Metologi ITSB. Saya sendiri sebagai ketua program studi, Ahmad Ardian Korda. Saya adalah dosen ITB dan tentu saja di ITSB saya membantu sebagai ketua program studi dan sebagai dosen luar biasa. Kemudian kita ada Pak Profesor Dr. Soni Suprianto sebagai ketua kelompok keahlian di Teknik Metologi ITSB. Beliau ada dan tentu di ITSB beliau sebagai dosen luar biasa. Kemudian sekretaris program studi adalah Pak Andri Harmaji. Kemudian ini adalah beberapa staf akademik. Staf akademik yaitu pertama Dr. Soleh Wahyudi, kemudian Pak Karyanto Elambang yang saat ini juga sedang mengambil S3 di ITB. kemudian Pak Andri Harmaji yang sebagai sekretaris prodi. Beliau juga tidak akan lama lagi akan melanjutkan program S3-nya. Kemudian ada Pak Dr. Eng Asep Setiawan. Beliau adalah dosen luar biasa di ITSB dan beliau adalah dosen tetap di ITB dari Teknik Material ITB. Kemudian ada Bu Diana. Beliau ini adalah dosen baru yang bergabung dengan kita. Kita bisa lihat dari profil Bu Diana ini beliau lulusan dari NTU. Lulusan dari NTU dan mudah-mudahan tidak lama lagi juga akan melanjutkan ke program S3. Baik. Jadi bisa dilihat di sini bahwa secara garis besar staff-staff agendemik ini umumnya disupport dari lulusan-lulusan ITB dan juga lulusan-lulusan perkeluan tinggi dari luar. Bagaimana dengan visi program Studi Teknik Metalurgi? Ini visinya, tapi saya tidak akan lama di sini. Intinya bahwa kita ingin menjadi institusi pendidikan di bidang metrologi dan material yang mana industri pendidikan tersebut berorientasi pada keunggulan industri nasional dan berwawasan lingkungan. Sementara ini adalah misi dari program Studi Teknik Metalurgi. Baik. Nah, seperti kata-kata tadi bahwa TMM atau Teknik Metalurgi ini singkatannya, ITSB, itu merupakan salah satu dari produk yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan metrologi dan material. Kita bisa lihat di sini, ini beberapa list pengguruan tinggi yang memiliki basik pendidikan metrologi dan material di Indonesia. Tentu saja ada nama besar ITB dan UI, Unjani, kemudian Untirta, ITS, ITK dan UTS. Ini kita urut berdasarkan usianya, usia, kapan dia berdiri. Nah, ITSB itu adalah salah satu dari perguruan tinggi swasta dan itu hanya ada dua, hanya ada dua di Indonesia saat ini perguruan tinggi swasta yang memiliki pendidikan teknik metrologi, yaitu Unjani dan ITSB. Hanya dua itu, Unjani dan ITSB. ITSB sendiri baru dari sini tahun 2010, boleh dikatakan kita masih baru, tapi bahkan ada perguruan tinggi lain yang memang baru masuk pada pendidikan metrologi, ini merupakan perguruan tinggi negeri. tapi kita melihat bahwa ITSB ini memiliki keunggulan. Kenapa? Mari kita lihat di sini, lokasi daripada ITSB sendiri dan kesempatan yang bisa diraih oleh lulusan daripada ITSB. Ini lokasi ITSB yang terletak di kota Delta Mas, kita bisa lihat di sini, ini adalah jalur dari tol Cukampek, di sini adalah posisi daripada ITSB, kita bisa perbesar di sini, posisi daripada ITSB. Di sekeliling ITSB ini, begitu banyak sekali industri-industri manfaat. Kita bisa lihat di sini, industri otomotif, industri kimia, industri baja, pertambangan juga ada, agak jauh, tetapi masih di sekitar itu. Kemudian yang banyak sekali adalah industri perakitan. Kita bisa lihat di sini, industri perakitan. Ini industri-industri yang tentunya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja berbasis metrologi dan material. dan jumlah daripada industri tersebut demikian banyak. Kalau saya tuliskan di sini ratusan, sebenarnya realnya adalah ribuan. ITSB sendiri sekali lagi terletak di kota Kota Delta Mas. Kita memiliki beberapa mataku ya unggulan, kita bisa lihat di sini, yang nanti tentunya mendukung lulusan daripada TMM ITSB untuk berkiprah di dunia metrologi dan material. Contoh di sini, ada metrologi vis pengolahan mineral. Pengolahan mineral, metode ekstraksi ini apabila lulusan-lulusan ITSB nanti akan berperan di industri ekstraksi atau industri-industri metrologi yang berada di area pertambangan. Kemudian ada matakuliah, material, dan pemrosesan keramik. Kita lihat banyak sekali industri keramik di sekitar Kerawang Bekasi. Kita juga punya beberapa lulusan yang bekerja di industri ini, di mulia keramik seperti itu. Kemudian material dan pemrosesan polimer. Kita juga punya lulusan yang bekerja di industri-industri polimer. Industri-industri ini banyak sekali di sekitar Kerawang Bekasi dan ini kesempatan yang besar. Namun demikian bukan berarti ITSB ini terkesan khusus untuk siswa-siswa yang berada di sekitar Bekasi, Kerawang, atau Jawa, tidak. Ini juga terbuka bagi siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia terutama pada kondisi saat ini di mana kita melakukan perkulian daring. Jadi sangat-sangat mudah bagi kita untuk melaksanakan perkulian tersebut. Ada mata kuliah material komposit, mekanik keretakan dan alis kegagalan, korosi logang, material-mata yang penting. Juga mata kuliah yang berguna dengan batubara. Indonesia banyak sekali industri batubara, sangat banyak, sehingga kesempatan Anda untuk bekerja di industri batubara pun cukup besar. Bahkan kita tahu bahwa salah satu pilar pendiri daripada ITSB, yaitu Sinarmas, memiliki perusahaan batubara, jadi kesempatannya besar di sana. Bahkan kalau kita lihat, Sinarmas katakanlah memiliki industri pulp and paper, memiliki industri pengolahan sawit, di mana industri tersebut banyak sekali memerlukan tenaga-tenaga kerja yang memiliki basis metodologi dan material. material. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentu saja kita akan masuk pada keunggulan dari TMM ITSB. Apa keunggulannya? Pertama, kurikulum metodologi dan material yang lengkap dan dinamis. Jadi, sebagaimana pilar yang mendirikan ITSB, ITB dalam hal ini, itu telah mendesain kurikulum untuk TMM ITSB, di mana di dalamnya ada gabungan metodologi dan material yang lengkap dan dinamis. Dinamis artinya dalam kondisi-kondisi di mana kita memerlukan suatu perubahan, maka kurikulum dapat kita ubah dengan baik, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Kemudian, ITSB itu siap untuk melaksanakan kuliah daring. Dan ini kita memiliki Learning Management System atau LMS yang kita sebut sebagai e-campus. Dan hanya 10 persen, perhatikan, hanya 10 persen PSI, LLDT wilayah 4, yaitu wilayah 4 itu Banten dan Jawa Bar yang siap melaksanakan perulian daring. Bahkan nama-nama besar yang sudah jauh lebih lama dibandingkan ITSB belum siap. Ini kita bisa lihat bahkan ITSB ini sudah siap pada tahun yang cukup lama, dari tahun 2019 sudah siap bahkan pada saat mulai terjadinya pandemi dan mulai dilakukan pembantuan sosial berskala besar atau PSBB, ITSB langsung siap melaksanakan perulian daring pada tahun awal tahun 2020. Kita bisa lihat itu. Dan kemudian seperti saya katakan sebelumnya, nah ini, meteorologi hanya ada 8 produk. Sementara kebutuhan tenaga ahli meteorologi sedemikian besar. Kita bisa lihat Indonesia banyak sekali akan sumber daya alam, bukan hanya sumber daya alam mineral dan betubara, tapi juga kita memiliki minyak dan gas di mana kesemuanya itu meteorologi demikian berperan. Dan di Indonesia hanya ada 8 program studi. Dua diantaranya adalah swasta. Jadi ini kesempatan yang kita buka bagi siswa-siswa SMA yang mungkin tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, tetapi berkesempatan untuk mengambil kurikulum yang lengkap dinamis, kurikulum metallurgi yang lengkap dinamis didesain oleh dosen-dosen atau akademisi dari ITB. Dan Anda bisa lihat di sini kebutuhan yang sedemikian besar maka tentunya nanti berhubungan dengan kemudahan untuk mencari kerja. Nah, kemudian ada program besiswa di ITSB, kemudian memiliki kerjasama dengan ITB dan Sinarmas, bahkan boleh kami katakan di sini bahwa ITSB itu masih sebagai feeder University of ITB. Artinya apa? Kalau misalkan memang ada siswa yang benar-benar unggul di ITSB, itu dapat memiliki kesempatan untuk ditransfer ke ITB. Dan itu pernah terjadi beberapa kali. kemudian ITSB terletak di tempat yang strategis, dekat dengan industri metodologi dan material. Tentu saja kalau Anda misalkan ingin melakukan katakanlah kunjungan industri atau katakanlah ingin melakukan kerja praktek, maka kesempatan yang terbuka cukup luas. Dan satu lagi yang terakhir, tapi sangat penting, yaitu rata-rata lama waktu tunggu lulusan ITSB, TMM ITSB hingga mendapatkan kerja rata-rata adalah lima bulan. Bahkan banyak yang sudah bekerja sebelum bisuda. Jadi sebelum bisuda atau satu bulan setelah lulus itu dapat diterima. Tentu saja kalau kita bicara mengenai masalah kerja itu tergantung memang kondisi. Tapi ini adalah data yang kita kumpulkan dengan alumni-alumni ITSB. Kalau saya bandingkan katakanlah waktu tunggu lulusan ITSB ini, katakanlah bahkan dibandingkan dengan lulusan-lulusan program studi teknik di universitas negeri di Indonesia, bahkan universitas negeri yang besar, katakanlah bukan jurusan yang metodologi dan material, maka waktu tunggu lulusan ITSB itu jauh lebih singkat. Artinya apa? Artinya lulusan ITSB itu mudah untuk diterima kerja. Mudah untuk diterima kerja. Bahkan even mengalahkan beberapa prodi lain. Prodi lain, tidak prodi bukan prodi metalurgi, prodi material, prodi lain di universitas negeri yang besar. Itu kenapa? Karena metalurgi ini dan material ini memiliki kesempatan yang besar karena memang tidak banyak di Indonesia. Ini adalah data yang bisa kita lihat sama-sama. Anda bisa lihat di sini, ini distribusi waktu tunggu daripada lulusan metalurgi ITSB. Ada yang di antara 1-3 bulan yang berwarna gelap ini, hitam ini, 30%. Jadi bahkan kalau kita katakanlah mau dihitung yang di bawah 1 bulan juga ada beberapa. Dan ini adalah sebarannya ada 67% yang bekerja di bidang metri dan material. Ini menunjukkan bahwa kesempatan bekerja di industri metri material sedemikian besar. Tentu saja ini memberikan suasana baik, terutama bagi orang tua-orang tua yang ingin menginginkan anaknya itu memberikan kesempatan untuk berkuliah di jurusan yang kelak apabila mereka lulus mereka bisa mudah memperoleh pekerjaan dan juga bisa berperan besar bagi pembangunan Indonesia tentunya. Dan terkait dengan administrasi dan perkuliahan pada kondisi pandemi ini kita memiliki yang tadi kami sebut sebagai e-kampus. Cuma 10% yang siap di Jawa Barat dan Banten. Perguruan tinggi suasana yang siap melaksanakan ini. Dan ITSB ini telah memilikinya jauh-jauh hari. Bahkan jauh sebelum pandemi. Jadi sistemnya sudah ada. Ini contoh bagaimana kita masuk kepada website untuk melaksanakan perkuliahan. Kita bisa di sini ini adalah sistem absensinya, presensi. Kita bisa cek nanti dari mingguan-mingguan dari pekan ke pekan ini apa saja mata kuliahnya kemudian judulnya apa dalam pekan ini pekan ini kemudian presensinya bagaimana diskusi online-nya juga dilaksanakan. Jadi juga selain itu juga tentu saja memanfaatkan media-media lain tentunya seperti Zoom. Ini Anda bisa lihat di sini persis ini contoh saja yang kami ambil sebagai contoh pada saat terjadinya pandemi PSBB kita sudah langsung menggunakan perkuliahan daring sangat-sangat siap jauh dibandingkan banyak perkuliahan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat dan Bantan seperti itu. Nah bagaimana dengan fasilitas selain dengan fasilitas gedung yang kemudian akan berkembang terus ke depan kita juga memiliki fasilitas yang sudah disiapkan di lokasi ITSB yaitu di Delta Mas bahkan uniknya kampus ITSB di Delta Mas nama jalannya adalah Ganesha Boulevard Anda bisa memahami namanya Ganesha Boulevard itu karena memang pada awal banyak sekali didesain oleh dosen-dosen atau staf pengajar bahkan pimpinan-pimpinan yang ada di ITSB sehingga nama dari jalannya sendiri disesuaikan dengan nama jalan yang ada di kapus ITSB di Bandung di Jalan Ganesha 10 jadi kita pun menggunakan nama Jalan Ganesha Boulevard seperti itu ini ada fasilitas-fasilitas yang saat ini sudah disiapkan beberapa tahun yang lalu tapi memang dalam kondisi pandemi ini tentunya proses-proses praktikum ini tidak bisa dilaksanakan dengan mudah karena pelaksanannya juga tentu saja banyak dilakukan secara daring ini tentu saja dilakukan oleh kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia dan juga di luar negeri nah selain kita memiliki fasilitas-fasilitas ini juga ITSB ini memiliki kerjasama dengan ITB ada MOU-nya dimana dalam beberapa percobaan atau praktikum itu kita bekerjasama dengan laboratorium yang ada di ITB kita harus melihat bahwa Prodi berbasis metologi ini sangat spesifik Anda boleh cari itu untuk perguruan tinggi swasta itu itu nyaris tidak ada yang berbasis metologi kecuali ITSB dan yang tadi saya sebutkan Unjani Unjani itu di backup oleh Pindad dan dia lahir sudah cukup lama tapi Anda bisa lihat di sini ITSB muncul bekerjasama dengan Sinarmas dan dengan ITB kita bisa lihat di sini jadi kesempatan yang besar bagi adik-adik SMA kami menawarkan ini satu produk yang mungkin saja itu mungkin saja namanya mungkin tidak terlalu sering terdengar karena metalurgi tetapi sebenarnya sudah banyak sekali berkiprah di Indonesia membesarkan Indonesia dan kesempatan bekerja yang sedemikian luas ini suasana praktikum yang saya bisa perlihatkan di sini baik yang dilaksanakan di ITB dilaksanakan di ITSB ini sebagai contoh ini dilaksanakan di ITSB kemudian dilaksanakan di ITB dan juga dilaksanakan di beberapa balai-balai balai besar yang berhubungan dengan industri logat jadi kita melaksanakan praktikum tentu saja pelaksanaan ini dilaksanakan sebelum ada pandemi sementara pelaksanaan-pelaksanaan praktikum itu nanti pada kondisi pandemi ini dilaksanakan secara daring ini juga kami lakukan di ITB secara daring ITSB pun demikian ini contoh dari kuliah tamu kegiatan kuliah tamu dan seminar tugas akhir kita bisa lihat suasananya bagaimana kita sering sekali mengundang para pembicara dari industri contohnya ini misalkan kuliah tamu dari PT Maksis Internasional Indonesia ini sebenarnya banyak sekali saya hanya menampikan mengambil yang ada saja di sini kuliah tamu dari PT Bakri Pipe Industri kemudian kuliah tamu dari PT Valet INKO Valet Indonesia ini contoh dari seminar tugas akhir mahasiswa sebelum mereka sidang sebelum lulus sebelum mereka sidang sebelum lulus mereka harus seminar tugas akhir dulu dihadapan rekan-rekannya tentu saja pelaksanaan sekarang dilaksanakan secara daring secara daring ini contoh kunjungan industri kita bisa lihat kunjungan ke PT Karakatau POSKO kemudian kunjungan ke PT Sila Engineering kemudian salah satu yang cukup sering adalah kunjungan industri ke PT AHM Pelancikara ini sering sekali dan industri-industri lainnya industri-industri lainnya baik tentu saja ada ekstra kulikuler untuk mahasiswa ada seminar-seminar yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa metrugi material namanya Hima Tama ini nama himpunan himpunan mahasiswa metrugi dan material dari TMM ITSB ini banyak sekali kegiatan kalau saya kumpulkan fotonya itu terlalu banyak sekali ini hanya beberapa saja yang belum sempat banyak saya update ada kegiatan seminar yang sering sekali diadakan inspiring talk kemudian donerah kemudian forsema musyawarah kerja PM3i ini musyawarah kerja PM3i ini adalah ini adalah perhimpunan mahasiswa metrugi material Indonesia jadi ini diadakan di ITSB di Diltamas jadi dari 8 tadi ya program studi yang berbasis metrugi dan material ada ITB ada UI ada ITS banyak yang lain itu melaksanakan musyawarah kerja nasional di Diltamas jadi ini salah satu peran dari mahasiswa himpunan mahasiswa metrugi dan material di TSM kalau semuanya itu sudah Anda lalui jadi masuk mulai tahun pertama nah nanti akhirnya Anda akan wisuda ya ini adalah contoh suasana wisuda yang dilakukan secara offline tentunya ya tentu saja kalau sekarang pelaksanaannya semuanya online dari kemudian bagaimana dengan prestasi mahasiswa prestasi dengan mahasiswa ini ini belum sempat saya update banyak tapi banyak sekali listnya dimana masing-masing ITSB ini memiliki banyak prestasi bukan hanya lokal nasional juga bahkan internasional pada tahun-tahun sebelum 2015 juga banyak sekali prestasi-prestasi internasional ya ITSB juga aktif melaksanakan webinar ya dalam hal ini TMM ITSB ini ada beberapa dosen-dosen ITSB yang berperan dalam webinar dan juga berkolaborasi dengan pakar-pakar dari industri lainnya ya ini kita aktif melaksanakan webinar untuk memberikan sebangsi kita untuk mencerdaskan bangsa ini ya dan ini adalah lingkungan kerja jadi saya setelah saya jelaskan apa itu metalurgi khususnya metrugit M ITSB saya akan tunjukkan ini lingkungan kerja nanti adik-adik apabila sudah lulus itu lingkungan kerjanya seperti ini ya jadi suasananya beginilah kira-kira menjadi seorang insinyur metalurgi dan material itu seperti ini ini lingkungan-lingkungan kerja Anda ada industri manufaktur ya industri logam dasar industri minyak dan gas ya industri baja industri otomotif ya proses engineer ataupun bahkan Anda berperan sebagai birokrat sebagai contoh ya birokrat atau bahkan Anda juga ingin menjadi politikus itu suatu hal yang sangat wajar sekali tentu saja ya jadi ini suasana lingkungan kerja kalau Anda kira-kira melihat wah ini ini lingkungan kerja saya nih ya keren ya kelihatannya ya di lingkungannya kerja keren Anda bisa lihat di sini ini ya keren lah kalau saya katakan ya nah bagaimana masa depan ahli metragi di Indonesia wah ini sulit sekali untuk diceritakan dalam satu slide sangat sulit ya tapi kalau kita fokus ke depan sebagai contoh ya ini salah satu keahlian dari guru besar ITB yang juga sebagai dosen luar besar dosen luar biasa di TMM ITSB ya itu mengenai Rare Earth Application ya logam tanah jarang atau unsur tanah jarang ya disini ya kita sekarang lagi boom katakanlah arahnya misalnya sekarang industri baterai ya industri baterai dimana industri baterai itu memanfaatkan banyak logam salah satu logamnya adalah nikel ya komunitas nikel ini luas sekali penggunaan sangat banyak kalau kita breakdown itu penggunaan-penggunaan yang sangat canggih itu banyak sekali ya dari penggunaan-penggunaan yang misalnya umum ya hanya sekadar urusan utensil di dapur katakanlah stainless steel sampai penggunaan mesin jet ya turbin blade pada mesin jet atau sekarang misalkan bateri memanfaat bateri ini bateri kan lagi boom di Indonesia dan membutuhkan nikel sementara Indonesia kaya akan nikel sangat sekali dibutuhkan ahli-ahli metalogi untuk memberikan perannya disini sementara kalau kita perhatikan disini ya rated application aplikasi daripada unsur tanah jarang ya ini banyak sekali unsur tanah jarang dan Indonesia juga memiliki unsur tanah jarang tersebut ada di ada di di bangka dan belitung kita bisa lihat disini aplikasinya yang sedemikian luas dan sebenikian canggih ya yang merupakan kunci dari perkembangan-perkembangan teknologi pada masa depan artinya apa artinya bahwa masa depan seorang alih metalogi itu sedemikian cerah tentu saja kalau Anda mau menyongsong tantangan-tantangan tersebut ya sehingga banyak sekali rekan-rekan saya yang bukan hanya bekerja di Indonesia tapi di luar negeri berperan pada industri-industri yang maju perhatikan bagaimana Indonesia sedemikian kaya dengan sumber daya alam di Indonesia perhatikan ini banyak sekali ya banyak sekali komunitas-komunitas mineral, logam dan juga betubara yang ada di Indonesia kaya sekali dan kita memerlukan ahli-alih metodogi untuk mengolah dan membawa komunitas-komunitas tersebut hingga ke segilir mungkin meningkatkan nilai tambahnya ya sehingga banyak sekali industri-industri yang bisa dibangun di Indonesia juga kita meningkatkan ketahanan dan kemandirian Indonesia terhadap produk-produk yang berbasis pada logam dan material kita juga bisa lihat di sini ini contoh juga bagaimana kalau kita lihat di sini cekungan sedimen di Indonesia yang menunjukkan bagaimana Indonesia sedemikian kaya dengan potensi-potensi yang berhubungan dengan minyak dan gas ya kita bisa lihat di sini ini infrastruktur migas nasional yang sedemikian luas ini juga membutuhkan peran ahli metodogi dalam hal ini keilmuannya adalah keilmuan porosi maintenance keilmuan value analysis keilmuan selection material selection atau memilih bahan ya material teknik ini keilmuan dari dari metodogi oke nah itu yang bisa saya sampaikan yang terakhir yang saya bisa tunjukkan di sini adalah jadi TSB dalam hal ini sudah membuka PMB gelombang kedua ya di sini ada jalur seleksi rapor kemudian jalur beasiswa ETF ya kemudian ada jalur mahasiswa transfer ini pendaftaran hingga 9 April 2020 silakan catat link pendaftarannya di sini Anda silakan lihat link pendaftarannya ya jadi ini kesempatan buat adik-adik ya tentu saja seperti saya katakan kami di sini hadir untuk memberikan alternatif apabila adik-adik misalnya menginginkan masuk ke program studi yang berbasis metodologi dan material ya dimana saingannya sedemikian berat apabila Anda memilih dan masuk mau masuk ke ITB UI ITS saya inginnya berat sekali untuk masuk ke program studi tersebut di ITB sebagai contoh metodologi itu berada pada fakultas teknik pertambangan dan perminyakan ya di situ ada beberapa program studi dan FTTM itu sulit tentu saja masuk masuk FTTM ITB dan di FTTM ITB program studi teknik metodologi merupakan program studi terfavorit ke satu nomor satu terfavorit mengalahkan teknik pertambangan dan teknik perbunyakan dan teknik geofisika jadi ini kesempatan buat adik-adik dimana kita membuka perkeruan tinggi ini swasta dengan pendidikan yang didesain oleh dosen-dosen akademisi dari ITB karena memang ada kerjasama Anda juga bisa lihat mulai dari Pak Rektor dan pimpinan-pimpinan yang ada di ITSB itu pada dasarnya semuanya dosen-dosen ITB dan juga pejabat-pejabat ITB silahkan Anda bisa masuk pada link pendaftaran ya KTTP slash PMB KTTP PMB ITSB ACID Nah kalau kita bicara mengenai pendaftaran tersebut dan berhubungan dengan biasiswa maka ini ada beberapa persyaratan biasiswa Anda juga nanti bisa cari persyaratan-persyaratan tersebut nanti di link di website ITSB ya tentu saja biasiswa dari ETF ini cukup bisa menopang Anda apabila Anda memang mengalami kekurangan ya silahkan di sini dukungan itu mencakup ya biaya pengembangan institusi kemudian biaya SPP kemudian biaya SKS dan biaya hidup selama menjadi mahasiswa aktif di ITSB ya kesempatan besar ya bagi adik-adik SMA ya ini ada beberapa persyaratan tentu saja dan persyaratan ini sama sekali tidak sulit ya tapi tentu saja pada saat Anda nanti diterima dan masuk menjadi mahasiswa di TMM ITSB Anda harus belajar dengan sungguh-sungguh karena tentu saja ada persyaratan ya Anda harus memiliki IPK tidak kurang dari 3 Anda harus pertahankan ini ya ini IPK ini harus Anda pertahankan apabila Anda setelah memperoleh biasiswa ETF ini Anda akan terus mendapatkannya dari waktu ke waktu maka Anda harus memiliki prestasi yang baik ya IPK 3 ini tidak sulit apabila Anda berusaha dan keras nah kemudian berhubungan dengan kelas karyawan ini ada kelas karyawan jadi juga dibuka untuk TMM ITSB silakan Anda nanti mengecek itu apabila ada yang berminat untuk masuk kelas karyawan dan ini adalah info lebih lanjut silakan Anda catat hubungi WhatsApp ini dan ini silakan Anda hubungi ini 24 jam silakan ya di nomor 08174 21831 nanti setelah saya menyampaikan ini nanti akan ada materi yang diberikan oleh alumni-alumni dan ini alumni-nya bukan ini tapi ini adalah contoh dari alumni dua dari alumni yang sudah berkarir di industri metalurgi ini bekerja di PT Geoservices dan kemudian ada yang bekerja di PT Solusi Energi Nusantara yang sebelumnya sempat juga memberikan materi tapi pada pertemuan kali ini akan ada pemateri lainnya itu mungkin dari saya yang saya bisa sharing berhubungan dengan apa itu metodologi dan bagaimana Anda dapat meraih kesempatan untuk masa depan Anda bekerja di industri-industri atau di bidang yang berhubungan dengan metodologi dan material terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Waalaikumsalam Terima kasih Pak Korda atas penjelasannya sangat super sekali oke sangat menarik bukan nah saat ini akan dilanjutkan untuk sesi sharing dari Alumi dari dari Mbak Amel dipersilahkan Halo selamat malam semuanya malam saya Amelia saya Amelia lulusan teknik metodologi material Institut Teknologi dan Sains Bandung angkatan tahun 2012 terima kasih Oke Mbak Amel ini kerja di Jerman ya Mbak ya Sekarang posisi ya Mbak ya Super sekali lah Silahkan tanya-tanya ya adik-adik Silahkan di Oke sekarang aku mau Kasih informasi seketilas mengenai Kehidupan aku mohon maaf Jadi aku Lulus dari TSB tahun 2012 Kemudian Setelah itu aku kerja di Primatikon Global Sebagai marketing engineer Di sana saya menganalisis Cutting tools terhadap kebutuhan pelanggan Setelah saya lulus dari TSB tahun 2016 Bulan Agustus Alhamdulillah saya langsung mendapatkan kerja Di perusahaan ini pada bulan September Jadi selang waktu Sekitar hanya Satu bulan Untuk menangkan kerja Setelah satu tahun bekerja di Primatikon Global Saya melanjutkan Pekerjaan saya lagi di bidang lain Saya mencari Pekerjaan baru Kemudian saya bekerja di PT Samhing Indonesia PT Samhing Indonesia ini Saya bekerja sebagai Service and maintenance Untuk Moldban Dimana saya menganalisis Perubahan performa cetakan Dari Moldban Yang mempengaruhi service Atau perbaikan Seperti nantinya Dilling atau Engrave Atau Macam sebagainya Dan sebagainya Nah setelah satu tahun Bekerja di Samhing Indonesia Saya mendapatkan tawaran Untuk bisnis bersama Salah satu teman Kemudian saya bekerja Sebagai Marketing Manager Di salah satu perusahaan Mechanical Electrical Engineer Dengan Nama PT Megayasa Engineering Dan di sana Saya menjadi pelaksana penengah Antara konsumen Dan PLN Kemudian Kita juga Melakukan distribusi Dan pemanfaatan Kemudian maintenance Juga instalasi Nah kemudian Apa sih yang saya lakukan Selama saya berkuliah Di Institut Teknologi Dan Sains Bandung Khususnya di Teknik Metalogi Dan Material Saya juga di sana Melakukan Kerja praktikum Di salah satu PT Galvanizing Di Dengan nama PT Citra Galvanizing Indonesia Selama beberapa bulan Di sana saya juga belajar banyak Mengenai Pembelajaran saya di Kampus Kemudian saya praktikan Di PT tersebut Setelah Saya melakukan kerja praktik Tahun 2016 Saya menulis tugas akhir Kebetulan di sini Saya bekerjasama Dengan salah satu Perusahaan Penelitian Yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Atau LIFI di Bandung Yang kemudian Hasilnya Kita publis Sebagai salah satu Paper Pada tahun 2017 Dengan judul Magnetic Juice Grappinoksa Sebagai Adsob Metal Ions Apa ya Sebagai Adsob Metal Ions Dari Limbah Electroplating Sekarang ini Saya bekerja Di Dental Automotive Dojlan GmbH Sebagai Penguji Material Dalam hal ini Saya Bekerja Sebagai Sebagai Mana Apa yang telah Saya Pelajari Di TMM Di Teknik Petalogi Material ITSP Di sini Saya Belajar Bekerja Bagaimana Kita Bisa Melakukan Menganalisa Hasil Produksi Sebelum Produksi Itu Dikeluarkan Jadi Kita Harus Yakin Bahwa Produksi Ini Sesuai Dengan Yang Seharusnya Kemudian Sejauh Ini Saya Baru Melakukan Pekerjaan Ini Dalam Beberapa Waktu Kurang Lebih Sekitar Tiga Bulan Dan Akan Terus Berlanjut Dengan Harapan Kedepannya Saya Juga Bisa Bekerja Dengan Baik Dan Bisa Melanjutkan Kedupan Saya Dengan Baik Di Jerman Dengan Lulusan Teknik Metologi Material Terus Kesan Dan Pesan Saya Selama Kuliah Di TSB Saya Mau Kasih Tahu Menurut Saya Penting Banget Ketika Kalian Mengetahui Kesan Pesan Saya Selama Kuliah Di TSB Karena Saya Bisa Memiliki Kontakt Penting Dengan Dosen Dosen ITB Yang Mungkin Di ITB Dosen Dosen Ini Tidak Punya Waktu Tapi Alhamdulillah Di TSB Mereka Bisa Memimpin Kami Dengan Baik Mereka Juga Memiliki Banyak Waktu Untuk Bila Banyak Informasi Yang Kami Tanyakan Mereka Juga Selalu Bersedia Untuk Kami Dan Segala Macam Terus Pengajaran Yang Mereka Lakukan Di Kelas Kita Juga Lebih Intens Karena Kelas Kita Tidak Memiliki Terlalu Banyak Siswa Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Informasi Yang Lebih Baik Dan Juga Akan Lebih Mudah Bertanya Kepada Dosen Basen Di Sana Khususnya Buat Kalian Yang Secara Formalitas Kalian Sudah Mendapatkan Banyak Informasi Dari Pak Korda Mengenai Teknik Metalurgi Dan Material Tapi Yang Disini Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Di Teknik Metalurgi Dan Material Kita Banyak Belajar Mengenai Seluruh Material Yang Ada Di Sekitar Kita Seperti Keramik Atau Logam Atau Plastik Bahkan Komposit Yang Yang Nantinya Ketika 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 Kalian Lulus Kemungkinan Kemungkinan Bekerja Kalian Juga Akan Lebih Mudah Karena Seperti Kalian Lihat Sendiri Bahwa Di Sekeliling Kalian Selalu Ada Material Dan Mereka Pasti Akan Melakukan Melalui Proses Proses Tersendiri Dengan Itu Kita Bisa Menganalisa Bahwa Kesempatan Kita Dalam Mencari Pekerjaan Itu Sangat Luas Dan Beragam Dimanapun Dan Kapanpun Terima Kasih Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Terima kasih Mbak Amel Saat Menginspirasi Oke Lanjut Saja Ke Sharing Session Untuk Alumni Hal ini Akan Disampaikan Oleh Mas Pica Pada Mas Pica Dipersilahkan Terima Kasih Bu Diana Atas Kesempatannya Selamat Malam Pak Korda Selamat Malam Pak Shoni Selamat Malam Pak Ada Pak Soleh Selamat Malam Ada Pak Kareto Selamat Malam Selamat Malam Semua Rekan Rekan Alumni Selamat Malam Adik Adik Terima Kasih Sudah Bergabung Untuk Bersama Kami Sekedar Sharing Sedikit Tentang Pengalaman Saya Selama Perkulian Di TSB Oke Saya Sharing Lewat Presentasi Ya Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Adivijakumara Saya Lulusan Teknik Metalurgi Dan Material ITSB Tahun 2013 Di slide Pertama Ini Adalah OSKM Atau Perkenalan Masih Baru Di ITSB Itu Program Perkenalannya Namanya OSKM ITSB Lalu Kedua Ini Ada Slide Tentang Kejahatan Belajar Mengajar Kami Selama Di ITSB Slide Ketiga Ini Ada Waktu Itu Ini Kurikulum Tentang Teknik Pengecarian Logam Diadakan Di Teknik Manufaktur Polman Bandung Ini Slide Ini Tentang Proses Pengecoran Logam Ada Di Kestnya Ada Bahan Hasil Corcorannya Dan Ini Ada Proses Pengecoran Logam Ini Slide Ini Ketika Pada Saat Pratikum Teknik Material Ini Ada Proses Proses Pemasukan Polimer Lalu Ini Ada Kegiatan Martenset Sebelumnya Sudah Disare Oleh Pak Orda Lalu Tentu Di Kegiatan Selama Perkulian Ada Pertandingan Antara Prodi Prodi Lain Ini Kebetulan Di slide Ini Saya Tampilkan Kegiatan Prodi Kegiatan Pertandingan Bulu Tangkis Antara Prodi TMM Dan Prodi Prodi Lainnya Ini Ada Kegiatan Grid Tentu Ini Ada Kegiatan Kegiatan Arak-arakan Saya Sebagai Tentu Ini Nanti Jika Adik-adik Masuk Dalam Teknik Matalogi Tentu Akan Mengalami Pengalaman Seperti Ini Sangat Seru Seru Sekali Ada Gerak Jalan Tentu Ada Yel-Yel Kas Metalurgi ITSB Nah Ini Masa-masa Tugas Akhir Saya Kebetulan Tugas Akhir Saya Tentang Proses Peningkatan Kualitas Falspar Jadi Yang Sebelah Sini Ini Adalah Falspar Awalnya Lalu Nanti Diproses Dengan Menggunakan Asam Kebetulan Penelitian Saya Menggunakan Asam Asam Lemah Yang Bertujuan Untuk Memisahkan Antara Oksidasi Besi Dengan Falspar Dan Sebelah Sini Adalah Hasil Akhirnya Dan Tentu Kelihatan Warnanya Tentu Dari Kuning Menjadi Lebih Putih Ini Adalah Masa-masa Yang Paling Tunggu-tunggu Bagi Anak Kuliah Tentu Ini Adalah Selebrasi Keberhasilan Kita Dalam Menempuh Suatu Pendidikan Disini Ini Foto Foto Setelah Sidang Ini Ini Foto Pasioni Selaku Dasar Pembimbing Saya Ini Ada Pasole Juga Waktu Itu Saya Belum Berkesempatan Berfoto Dengan Pak Korda Maaf Pak Korda Ini Teman-teman Saya Tentu Kan Wajahnya Senang Sekali Kan Ya Mereka Sudah Terlepas Pada Masa-masa Pembuatan Tugas Akhir Ini Setelah Setelah Kami Bertiga Ini Saya Rekan Saya Sultan Dan Ada Tia Juga Setelah Menerakan Tugas Akhir Tugas Akhir Kita Di Share Ke Kementerian Perindustrian Kemungkinan Di Balai Besar Keramik Dan Pada Kesempatan Kali Ini Saya Sebagai Peserta Dulu Ini Tahun 2017 Ya Teman-teman Adik-adik Lalu Pada Tahun Berikutnya Di Seminar Yang Sama Seminar Keramik Saya Berkesempatan Untuk Menjadi Pembicara Ini Di Gambar Yang Ini Waktu Itu Waktu Itu Ada Rekan Saya Intan Ada Pak Maskuri Juga Dan Ada Pak Aji Lalu Ini Foto Bersama Angkatan kami 2013 Di Depan Kampus Ini Sedulian Wisuda kami Offline Dan Tentu Untuk Anak teknik Wisuda Offline Itu Sangat Sangat Berkesan Kenapa Berkesan Karena Di Teknik Metalurgi Ada Ada Kelibukan Yaitu Arak-arakan Ini Seperti Kawan-kawan Kita Sedang Mengarak Wisuda Wisudawan Yaitu Saya Ini Foto Foto Wisudanya Lalu Perjalanan Karyal saya Setelah Lulus Perjalanan Karyal saya Setelah Lulus Dari Teknik Metalurgi ITSB Yaitu Magang Di Perusahaan Pembuatan Bodi Mobil Atau Otomobil Di New Armada Itu Magang Magangnya Selama 6 Bulan Saja Di Di Perusahaan Perusahaan Pembuatan Mobil Ini Hasilnya Contoh hasilnya Ini Prosesnya Lalu Pada tahun 2018 Saya Mengikuti Tes CPNS Namun Gagal Lalu Saya Pada tahun 2019 Saya Mencoba Lagi Dan Akhirnya Saya Lulus Sebagai PNS Di Kementerian Ketenagakerjaan Saya Penempatan Sorong Di Balai Latifan Kerja Industri Bagi Adik-adik Teknik Mungkin Ada Beberapa Kekhawatiran Bagi Adik-adik Adalah Memilih Kampus Ini Adalah Sebagai Bukti Nyata Adik-adik Bahwa Untuk Menjadi Seorang ASN Atau PNS Itu Program Studinya Harus Diakui Di Dikti Dan Di Badan Kepegawai Negara Dan Ini Sebagai Bukti Nyata Bahwa Program Studi Teknik Metalurgi ITSB Diakui Dan Terdaftar Didikti Dan Dan Saat Ini Program Metalurgi ITSB Masih Terakreditasi C Sekian Dari Saya Sharing Sedikit Dari Saya Selamat Malam Terima Kasih Salam Sejahtera Oke Terima Kasih Sekali Mas Kija Untuk Sharing Sering Yang Sangat Menarik Serta Fotofobia Kemudian Untuk Acara Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Untuk Sesi Pertama Akan Dibuka Tiga Pertanyaan Terlebih Dahulu Silahkan Untuk Adik-adik Yang Ingin Bertanya Ke Bapak Korda Ke Mbak Amel Ke Mas Kija Silahkan Bisa On Me Atau Diketik Di Kolom Chat Atau Bisa Pest Silahkan Ini ada Satu Pertanyaan Dari Ini Ke Kamel Saya Mau Tanya Kamel Apa Bedanya Kerja Di Indonesia Sama Di Jerman Dari Sisi Mana Sebelum Terima kasih Untuk Pertanyaannya Aku Mau Tanya Balik Sekarang Di Sisi Mana Sebenarnya Perbedaannya Karena Perbedaannya Jauh Banget Terutama Contohnya Waktu Jam Kerja Jam Kerja Kadang Ada Beberapa Perusahaan Yang Bisa Kita Atur Sendiri Contohnya Kita Bekerja 8 Jam Sehari Terus Kita Bisa Datang 8 Pagi Dan Pulang 5 Sebagai Contoh Dan Harus Benar-benar Tepat Waktu Dan Segala Macem Secara Pekerjaan Secara Pekerjaan Sangat Jauh Beda Karena Saya Di Indonesia Bekerja Sebagai Marketing Engineer Saya Juga Banyak Dibantu Oleh Beberapa Engineer Lainnya Jadi Mungkin Karena Saya Perempuan Jadi Saya Tidak Benar-benar Turun Langsung Ke Kepermasalahan Kemudian Sendiri Menganalisi Segalanya Dan segala Macam Sedangkan Di sini Kita Diberikan Tanggungjawab Dan Kalian Harus Menyelesaikan Pekerjaan Kalian Sendiri Jadi Bagaimanapun Caranya Kalian Harus Belajar Sendiri Kalian Harus Cari Tahu Sendiri Meskipun Mereka Tetap Membantu Tapi Tanggungjawab Lebih Besar Menurut Saya Sangat Ini Ternyata Harus Bisa Manikiri Ini Ada lagi Dari Putri Saya ingin Mengajukan Pertanyaan Untuk Kak Amel Bagaimana Kak Amel Bisa Tembus Dan Mendapatkan Pekerjaan Di Jerman Sisa Apa Yang Dipakai Kak Dan Bagaimana Kehidupan Di sana Menurut Kak Amel Terima Kasih Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Yang Selanjutnya Sebelumnya Saya Sudah Datang Pada Tahun Oktober 2019 Jadi Saya Melakukan Fisa Bahasa Untuk Belajar Bahasa Jerman Karena Di sini Kemungkinan Untuk Mendapatkan Kerja Itu Akan Lebih Banyak Ketika Kalian Sudah Berbicara Bahasa Jerman Dengan Baik Meskipun Dalam Hal Engineer Kita Bisa Menggunakan Bahasa English Juga Tapi Lampak Lebih Baik Ketika Kalian Bisa Menggunakan Bahasa Inggris Dan Bahasa Jerman Kemudian Ini Sebuah Keberuntungan Juga Karena Sedang Corona Sebenarnya Fisa Bahasa Itu Belum Tentu Bisa Diswitch Ke Fisa Lain Tapi Dalam Hal Ini Banyak Perusahaan Yang Membutuhkan Bantuan Dan Kita Banyak Warga negara asing Yang membutuhkan Bantuan Supaya Bisa Menetap Disini Jadi Kebetulan Saya Dapat Kontrak Langsung Dari Perusahaan Tersebut Kemudian Kontraknya Ini Saya Ajukan Untuk Mendapatkan Visa Sehingga Visa Saya Akan Lebih Mudah Diproses Oleh Pihak Kedudukan Jerman Beli Ada lagi Kat Untuk Itu Tulisan Denso Itu apa Ya Kak Tadi Sudah dijelaskan Tapi Gue Mau dijelaskan Lagi perusahaan otomotif atau apa gitu kak ya aso banyak ada beberapa part-part otomotif saya rasa Denso ini adalah salah satu perusahaan Jepang, di Indonesia juga saya sempat bekerjasama dengan perusahaan Denso mereka itu kalau yang bagian saya mereka bikin part untuk otomotif, tapi saya juga orang paham secara detail di bagian mana karena pekerjaan disini hanya menguji apakah material ini bisa selesai diproses dan tidak ada masalah, jadi saya orang paham kedepannya hasil ini akan digunakan untuk apa bagai apa gitu di bagian otomotif gitu saking banyaknya ya soalnya ya kak ya ya karena juga mereka kan kerja di bedang yang agak luas gitu terima kasih juga oh iya ini ada pertanyaan untuk kak Adi ya kak mau nanya nih saat magang atau terjadi bagian spare part mobil kendala apa sih yang saat membuat kendala saat membuat apa saja sih kak bagian spare part itu tempat kerja kakak apakah ada detik untuk membuat mobil apakah tempat kakak juga ada waktu pengadaan juga terima kasih kak dari Riza Riza Ramadhan baik saya akan coba jawab ya saya dan saya akan ingat-ingat lagi Adi waktu itu saya kan saya bekerja di perusahaan Armada sebagai quality control tapi memang setiap part part yang ini mereka membutuhkan waktu minimal dan maksimal biasanya memang dalam dalam hitungan detik dalam hitungan detik cepat sekali sudah mas kendala kendala yang biasanya dialami iya ya kendalanya seperti apa ya kendalanya itu biasanya day case-nya yang mengalami cacat biasanya dia miring gitu atau ada beberapa part yang berkarat pengetahuan saya oke baik sekali oke ini ada pertanyaan lagi untuk kak Amel untuk kak Amel ini bahasa Jerman ini katanya susah ya kak berapa lama sih akan bisa lancar bahasanya bahasa Jerman susah ya ya menurut aku memang bahasa Jerman relatif susah mohon maaf ya karena ini omongan aku delay mungkin ada beberapa mikrofon yang bisa dimatiin jadi aku bingung mau ngomong oke ya untuk Jerman memang agak sulit tapi usaha itu tidak eh hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha ya kalau memang kita hanya mau belajar kalau memang kita hanya mau usaha insyaallah apapun bisa kita lakukan dan sebenarnya aku juga enggak masih kurang karena kebetulan waktu aku kesini enggak lama kemudian corona datang jadi aku banyak melakukan belajar bahasa secara online sedangkan belajar bahasa bukan suatu hal yang mudah dilakukan secara online kita harus juga banyak bertemu orang lain banyak praktis tapi ya ketika kita juga punya tujuan yang jelas dan aku juga ingin melakukan hal yang lain dan bahasa adalah salah satu kunci aku untuk melakukan hal lain disini sehingga aku juga berjuang dengan keras untuk bisa berbahasa Jerman dengan baik meskipun sampai sekarang bahasa Jerman aku masih belum baik dan belum sempurna tapi saya usaha gitu dan siapapun akan bisa melakukan hal ini ketika kalian maksudnya kalau memang kalian mau ke Jerman atau mau kalian ke dimanapun itu ya di seluruh negara Eropa di seluruh negara Asia menurut aku kalian akan selalu bisa melakukan hal itu yang penting kalian harus tetap berusaha dan alhamdulillah lagi alhamdulillah lagi aku belajarnya teknik metallurgi dan material dan itu menurut aku lebih mudah untuk mencari pekerjaan ke depannya karena semua hal seperti yang aku bilang karena semua hal di dunia ini pasti menggunakan material ya apapun apapun itu makanya menurut aku aku gak pernah ada kesulitan untuk mencari pekerjaan dimanapun kalian berada gitu oke kemudian jawabannya terima kasih Kak Amel bagus sekali ya motivasinya dari Kak Amel Mas Kica Mbak Amel ini dari Bapak Teknologi Indonesia ini juga merupakan B.J. Habibie beliau juga merupakan seorang ahli metallurgi jadi ayolah berbondong-bondong bagi adik-adik yang masih fresh nih ya untuk menjadi seorang engineer metallurgi yang mana kesempatan bekerjanya sangat puas dan prodi di Indonesia pun juga gak terlalu banyak oke untuk selanjutnya akan dibuka sesi kedua untuk tiga pertanyaan kembali silahkan jika ada pertanyaan terkait turusan terkait alumni silahkan oh ini ada satu lagi Kak Amel kenapa bisa apa namanya Kak Amel ini kenapa sih kok bisa mengambil jurusan metallurgi tertarik awalnya waktu habis lulus tertariknya kenapa gitu Kak kenapa ya kenapa informasi atau wah ini prospek terjadi bagus sih gitu kebetulan saya dapat ya beberapa informasi dari temen mamah aku kemudian aku juga sempat cari informasi di internet dan aku lihat masa depan juga bagus dan banyak maksudnya akan lebih mudah gitu peluang aku ke depannya untuk bekerja akan lebih mudah sekarang ini kita jujur aja ya kita kuliah gak cuma ingin belajar tapi kita juga memikirkan masa depan gitu apa yang ingin kita lakukan gitu dan saya lihat peluang saya bekerja ketika saya menyelesaikan teknik metalurgi material peluang saya bekerjanya itu akan sangat banyak gitu sehingga saya memutuskan untuk mengetahui lebih dalam mengenai metalurgi dan material dan setelah saya lalui juga sangat menarik ya ketika kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai material yang ada di dunia ini gitu aja terima kasih oke sama-sama ada lagi pertanyaan silahkan adik-adik ke Mas Ica juga boleh tanya tentang gimana Pak tiap-tiap jadi PNS gitu kan emang susah kan jadi PNS di Indonesia gitu karena emang sangat banyak gitu kan pesertanya yang ingin masuk dan Mas Ica ini salah satu jurusan teknik metalurgi TSD yang cukup kanil bisa jadi welding engineer ya itu agak susah gitu kalau misalnya ini kan keren banget lah intinya oke mungkin ada sharing-sharing nih dari Mas Ica saran untuk adik-adik yang masih galau bisa kasih motivasi lagi Kak kait pemilihan jurusan dan juga kampus-kampus yang ini kampus yang bisa support lah sebagai mungkin kalau ada yang berminat jadi PNS juga Oke saya sedikit sharing ya begini adik-adik kemarin di beberapa peraturan PNS yang terbaru sekarang program studi dengan akreditasi C dan kampus dengan akreditasi C juga bisa mendaftar sebagai peserta CPNS lalu di persyaratan lainnya kampus kita harus terdaftar BDP dan mempunyai akreditasi dan dibuktikan dengan terbitnya surat surat ada akreditasi dari DIP dan ya tentu dengan keberhasilan saya tembus CPNS tahun lalu hal itu membuktikan bahwa kampus ITSB itu memang layak untuk kita berkuliah di sana karena dosen-dosennya pun dari ITB kurikulumnya tidak jauh dengan mahasis-mahasiswa ITB setahu saya dan ilmu-ilmu yang saya pelajari di teknik metodologi ITSB terutama ilmu pengelasan yang waktu itu Pak ya waktu itu saya diajari saya lupa nama dosennya tapi itu benar-benar sangat bermanfaat sekarang dari teknik pengelasan dari karakteristik materialnya dari lalu dengan kegagalan logam terutama kegagalan dalam kelas pengelasan itu sangat bermanfaat jadi memang teknik metodologi itu terutama teknik metodologi ITSB kurikulumnya sangat bagus sangat baik untuk diterapkan di tempat kerja dan kebetulan saya sekarang bekerja sebagai instruktur pengelasan terima kasih kisip banget gak sih itu ternyata memang program studi ITSB itu bagus banget gak sih untuk kalian yang mau kuliah sebagai engineer metalurgi silahkan ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ini ada pertanyaan dari Kista Kista bertanya permisi apa saja sih suka duka Kak Fica dan Kak Amel pada saat menjadi mahasiswa di jurusan metalurgi oke siapa dulu yang mau jawab Kak Fica Mbak Amel atau Mas Fica silahkan silahkan Fija gimana Kamel Kamel dulu apa aku kamu dulu coba suka dukanya di PSB aku mikir dulu suka dukanya ya saya share dari ini aja yang pertama itu share dari tentang beberapa mata kuliahnya ya tadi kan saya sudah menunjukkan di presentasi ada mata kuliah teknik pengecoran logam pengecoran logam ini kebetulan materi kuliahnya yang sangat rumit kenapa sangat rumit karena selain menghitung menghitung unsur-unsur bahan unsur-unsur bahan dalam pengecoran logam tentu kita juga harus mengukur day cash saya tunjukkan di slide saya tunjukkan lagi di slide mana ya sebentar ini salah satu mata kuliah yang saya akui emang agak rumit karena selain mata kuliahnya rumit juga ketemu dosennya agak killer lalu apalagi ya nah ini ini dalam pembuatan TA ini kita kan teknik metalurgi itu bertujuan untuk peningkatan bahan salah satunya peningkatan peningkatan mutu bahan jadi kita harus mencari bahan atau kita mengajukan diri di suatu perusahaan boleh gak sih bahan bahan material dari perusahaan itu kita ambil dan kita teliti dan feedbacknya kita akan beri ke mereka tentu disitu ada beberapa sukadukanya dalam perjalanan penelitiannya dalam dalam proses prosesnya di lab membutuhkan waktu berbulan-bulan tentunya begitu sih sukadukanya selama di teknik metalurgi tapi ada sukanya juga sih sukanya seperti ini di teknik metalurgi mereka itu solid-solid lihat aja ini diarak dinyanyin yel-yel tentu nanti kalian akan berkesan sekali terutama masuk teknik metalurgi TSB ini pokoknya sangat heboh seru-seru sekali ya demikian dari saya sukadukanya Bu Diana boleh Mbak Amel dilanjutkan oke oke aku lanjutin secara teoritis kalian udah tau banyak dari Pak Korda sama Kak Fija kalau dari aku aku mau aku setuju banget sama Kak Fija bahwa kelas kita itu biasanya gak terlalu banyak orang seperti kelas-kelas normal lainnya tapi dari situ kita jadi benar-benar akrab satu sama lain seperti ketika aku setelah aku lulus aku juga banyak kenal beberapa angkatan di bawah aku dan aku selalu dateng ketika mereka wisuda atau mereka punya kegiatan-kegiatan lainnya karena kita menjalin hubungan kita dengan erat satu sama lain jadi menurut aku di kampus kita sangat nyaman kemudian dosen-dosennya juga sangat baik ke kita terus karena kita juga mahasiswa tidak terlalu banyak jadi setelah seperti yang sudah aku jelaskan kita bisa punya kontak langsung terhadap dosen-dosen yang ada di TSB sehingga akan sangat membantu pembelajaran kita selama kita sebagai mahasiswa terus mungkin buat yang perempuan kalian suka takut kali ya kayak ya masa aku perempuan belajar teknik jangan sedih jangan sedih justru kalau kalian cantik kalian takut nanti tangannya kotor jangan sedih kalian kalau belajar teknik metalurgi material kecantikan kalian bertambah nanti ketika kalian kerja kecantikannya semakin bertambah lagi karena yang lainnya laki-laki jangan sedih jadi jangan ada ketakutan kehidupan kalian akan lebih menyenangkan ketika kalian telah belajar teknik metalurgi dan material itu aja dari aku terima kasih terima kasih semuanya ini banyak sekali ya pastinya ingin bertanya tapi karena kita terbatas dengan waktu juga kita lanjut ke akhir-akhir selanjutnya yaitu launching lomba silahkan kepada ini ya mahasiswa untuk menjelaskan cek apa soal-soal 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar selamat menikmati selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan adik-adik semua selamat malam kepada jajaran bapak dan ibu dosen dan ketanakan alumni sekalian yang telah hadir selamat malam juga untuk padani selaku sponsor dari acara ini dari smartfriend perkenalkan nama saya Satrio Pambudi kali ini saya akan memandu untuk acara launching lomba tiktok nah dari sini saya akan ini presentasinya sudah kelihatan ini ada panduan untuk lomba tiktok tahun 2021 dengan tema logam di kehidupan sehari-hari nah mungkin bisa di next pak oke nah disini ada regulasi pertama regulasi membuat video ini adalah membuat video kreatif mengenai teknik metalurgi yang kalian ketahui menggunakan aplikasi tiktok lalu di upload di feed instagram pribadi kalian nah yang kedua video diunggah dengan mention akun teknik metalurgi tslb dan mention juga akun smartfriend community lalu gunakan caption yang menarik dan hashtag nah hashtagnya ini nanti ada juga di regulasi yang akan kalian download nah yang ketiga waktu upload dimulai pada tanggal 29 Maret sampai 9 April 2021 apabila melewati tanggal 9 April 2021 nah video tidak sah untuk di juri dalam penomba tiktok bedah projek metodologi tslb ini nah disini juga ada masa penjurian selama 7 hari yaitu tanggal 10 April sampai 17 April 2021 nah dalam masa penjurian harap video tidak dihapus karena di masa penjurian ini kami mahasiswa dan beberapa rekan-rekanan kalian akan menilai video kalian lalu di video kalian juga diwajibkan untuk menampilkan logo ITSP dan smartfriend yang ada dalam video dalam bentuk gambar tampilan layar atau media apa saja nah kalian bisa mengunduh logonya nanti di ada linknya ini yang ada di nomor 6 untuk mengisi power pendaftaran dari itu ada ada power-nya juga mungkin next lagi nah temanya tadi kan udah ada tuh di awal logam dikidupan sehari-hari nah kalian juga sudah mendengarkan banyak mungkin dari Pak Korda dari kakak Amel dan Kak Pija tadi tentang teknik metablogi yang mereka ceritakan nah itu kan banyak gitu cerita-cerita tentang logam dan terutama tadi begitu Pak Korda yang pertama tuh banyak sekali kayak tentang logam gitu nah kalian juga bisa melakukan itu sebagai konten kalian di video ini nah Instagram kalian juga tidak boleh di-private karena bagaimana kalian bisa menilai kalau Instagram kalian di-private lalu kalian wajib follow Instagram teknik metablogi ITSB dan Instagram smartphone community lalu menggunakan pakaian yang sopan tentunya karena itu salah satu etika lalu video merupakan hasil karya original kalian dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya lalu video juga tidak mengandung unsur Sara dan etika unsur Sara lalu etika atau hal-hal yang melanggar undang-undang oke mungkin itu regulasinya next Pak nah ini ada kriteria penilaian nah kriteria penilaian ini ada dari segi kreativitas peserta lalu informasi tentang tema tersampaikan dengan baik dan menarik nah jadi kalian harus bisa tuh di video itu menyampaikan informasinya tentang tema yang sekarang kita angkat ini yaitu logam di kehidupan sehari-hari lalu ada pengetahuan peserta tentang tema tersebut jadi kalian juga bisa buat konten yang sekiranya pengetahuan kalian tuh mudah gitu untuk dipahami teman-teman teman-teman kalian juga gitu termasuk kami sebagai penutia lalu penilaian juga bisa berdasarkan jumlah tayangan dan like video yang dibuat oleh peserta next Pak nah ini syarat peserta lomba itu seluruh siswa atau siswa SMA SMK sederajat lalu harus memiliki akun Instagram video telah didaftarkan di formurir ikut peserta lomba jadi kalian jangan sampai upload tapi kalian belum daftar gitu nah link pendaftarannya tadi ada dan nantipun ada di ini ya apa poster ada di poster dan kalian tuh bisa cek di Instagram teknik metal di ITSB dan himatama ITSB lalu originalitas ide dan konten video yang menarik nah disini ada tampilan lomba yang tadi sudah jelas juga diregulasi yaitu lomba berlangsung dimulai pada tanggal 29 Maret sampai 9 April 2021 lalu pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 18 April itu kalau gak salah hari next pak nah ini hadiah lombanya pemenang juara pertama itu akan mendapatkan modem dari smart friend lalu pemenang juara kedua akan mendapatkan voucher smart friend senilai 6,5 GB nah lalu di juara ketiga kalian dapat voucher smart friend sebesar 4 GB lalu ada juara favorit nih yaitu voucher 1,5 GB plus voucher OVO sebesar 50,000 nah untuk kalian yang masih bingung kontennya mau seperti apa atau minta mungkin mau minta bantuan ke kita kalian bisa cep yang ada di nomor ini yaitu ada nomor saya dengan nomor yang tertera lalu ada nomor juga untuk KH Nisa dan itu juga bisa kalian chat untuk menanyakan mungkin kalian merasa bingung dengan apa sih kita harus buat konten apa itu pasti akan kita bantu juga nah next nah mungkin tadi yang sudah saya sampaikan merupakan regulasi dan aturan dari lombanya itu dan kalau kalian mau lihat posternya juga disitu ada link untuk mendownload apa namanya link untuk mendownload logo ITSB dan itu juga ada di poster nah poster itu kalian bisa cek di instagram at teknikmetologi.itsb dan instagram dari himatama.itsb nah untuk kalian semua semangat ya untuk mengikuti nomor ini dengan hadiah yang cukup banyak menurut saya dan itu pastinya bermanfaat juga untuk kalian semua kapan lagi kita dapat modem dari smartphone kan mungkin malam ini itu yang bisa saya sampaikan kalian butuh bantuan untuk membuat konten itu kalian bisa cek di nomor saya yang tadi dan itu juga nomor saya juga ada di poster yang bisa kalian cek di instagram mungkin sekian dari saya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya yaitu presentasi dari Smartfriend yang akan disampaikan oleh Pak Dhani silahkan Pak Dhani baik terima kasih Ibu Diana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat malam salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Korda Ibu Diana Pak Andri dan sahabat-sahabat semua di ITSB dan juga para pemirsa pemirsa kayak di TV aja ya dan juga para peserta yang ada di Zoom ini mohon diperkenalkan nama saya Dhani Miftahul Akyar atau Dhani Akyar saya adalah Head of Community Development dan CSR dari Smartfriend Telekom malam hari ini senang banget kami dari Smartfriend Telekom bisa berkolaborasi dengan ITSB ITSB ini adalah saudara kami Smartfriend itu adalah bagian dari grup Sinarmas dan ITSB kerjasama juga dengan Sinarmas jadi kita saudaraan dan saya juga seneng banget karena disini ketemu kakak-kakak kelas saya di ITB dan juga ada kelas saya disini ada Pak Korda kakak kelas saya di ITB walaupun kita beda jurusan beliau ditambang saya di teknik industri dan juga ada Mas Andri beliau di material angkatannya angkatan 2000an kalau gak salah Mas Andri dan teman-teman sekalian saya akan sharing disini tentang bagaimana kita bisa membuka peluang bersama Smart Friend Community teman-teman saya dari hati yang paling dalam mengajak teman-teman untuk join ITSB terutama bagi yang masih sekolah mungkin ada yang kelas 10 11 atau 12 begitu untuk join ITSB kenapa karena yang pertama disambing karena saya juga alumni ITB dan ITSB ini kerjasama ITB juga dengan Sinarmas akan teman-teman akan mendapatkan pengajaran dengan kurikulum yang udah patent dengan pengalaman ITB sekian tahun apalagi Pak Korda juga dosen di ITB akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik dan patent tentunya jadi masa depan insyaallah cerah biasanya kalau kita setelah dari lulus SMA kan pilihannya pengennya kuliah dong kenapa kuliah karena sekarang lulusan S1 menjadi atau lulus S1 itu teman-teman udah seperti persyaratan minimal persyaratan minimal kalau teman-teman ingin dan juga yang kedua kenapa ITSB karena ITSB terkait dengan grup Sinarmas salah satunya adalah Smartfriend itulah kenapa teman-teman join dengan ITSB terutama teknik metalurgi ini karena terbuka sekali banyak kesempatan di sana ini kami telekomunikasi Smartfriend telekomunikasi telekomunikasi apa hubungannya sama metalurgi teman-teman kalau belajar telekomunikasi itu dari logam itu banyak banget tidak ada yang tidak bisa terbuat dari logam semua itu relatif membutuhkan logam sebagai bagian dari unsur paling penting dalam hidup kita terutama dalam industri saya aja dulu dari teknik industri belajar tentang logam material dan segala macam makanya teman-teman di sini yang ikut acara ini sudah sangat tepat insyaallah teman-teman mendapat kesempatan untuk nanti bisa daftar dan join dengan ITSB baik itu saya ikut mendukung ITSB dan saya berharap teman-teman nanti bisa kita kolaborasi lagi setelah teman-teman jadi mahasiswa ITSB baik saya akan lanjutkan teman-teman saya akan cerita tentang Smartfriend Community Smartfriend Community itu apa sih Smartfriend Community adalah komunitas pelanggan Smartfriend komunitas Smartfriend yang kita sudah umurnya sudah lebih dari 5 tahun sekarang sudah ada di 100 kota seluruh Indonesia acara kita hari ini tadi juga sempat kita blast ini beberapa anak buahnya leader-leader kita ada di sini dari sekolah beberapa SMA di Bekasi juga dan kita 90.000 member 121 leader jadi setiap kota dipimpin oleh leader dan kita ada 200 content creator squad kita kerjasama dengan 585 sekolah dan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia dan kita punya 24 teman kreasi teman kreasi itu adalah inkubator wira usaha next slide jadi Smartfriend Community ini sudah berdiri sebenarnya tahun 2011 tapi kemudian berpartner dengan Smartfriend di tahun 2015 next slide mengapa saya cerita tentang Smartfriend Community teman-teman karena kami ingin teman-teman semua join yuk Smartfriend Community terutama bagi yang sudah menjadi pelanggan Smartfriend di sini ada adik-adik mahasiswa tadi saya lihat ada yang sudah pakai nomor Smartfriend yuk join Smartfriend Community gunanya apa sih kak? gunanya banyak banget kita bisa mendapatkan banyak juga skill, pengetahuan, ilmu yang mungkin teman-teman tidak dapat di bangku kuliah tapi teman-teman bisa memperkaya skill tersebut social skill tersebut dengan bergabung dengan Smartfriend Community nah ini kalau mau gabung ada Instagram, Facebook, Youtube segala macamnya silahkan termasuk kalau ada keluhan-keluhan tentang Smartfriend teman-teman juga bisa bertanya di forum Smartfriend Community ini next slide oke nah seperti saya bilang tadi bahwa capacity building atau pengembangan social skill itu banyak dilakukan di Smartfriend Community ini contohnya kelas-kelas online kita ya teman-teman setiap hari satu kali kita ada live Instagram setiap hari rata-rata jam 8 sampai jam 9 malam ini barusan lewat dan kita mengundang banyak tokoh-tokoh untuk sharing ini salah satunya yang merah di atas itu saya ketika bulan lalu menjadi host dengan Bapak Ridwan Kamil gubernur kita daerah ITSB termasuk di Jawa Barat kemudian ada dengan Kang Dede Yusuf ada dengan konten kreator ada dengan YouTuber ini sebelah kanan atas itu adalah dengan Fitra Eri seorang YouTuber dibilang otomotif dan kelas-kelas online ini tidak hanya di Instagram tapi juga ada di YouTube dan Zoom yang kita bisa kolaborasi jadi kolaborasi bisa dengan sekolah-sekolah bisa dengan universitas nanti kita bisa atur materinya apa bisa sesuai dengan sekolah atau universitas kira-kira yang dibutuhkan apa kami bisa bantu mencarikan pembicaranya next slide oke silahkan nah pada malam hari ini tadi disebutkan ya hadiah-hadiah dari lomba TikToknya yuk teman-teman semua ikut lomba TikTok kenapa? karena hadiahnya spesial dari Smartfriend salah satunya adalah kartu unlimited nah biasanya kalau adek-adek pelajar atau mahasiswa itu suka kartu unlimited kenapa? karena nggak usah ngisi pulsa tiap bulan nggak perlu khawatir tanpa galau anti-galau gitu ya waduh biasanya kalau pakai kuota kan tengah bulan aduh tiba-tiba habis padahal lagi butuh kalau unlimited itu kita hanya bayar sekali itu bisa terpakai untuk bisa dipakai untuk satu bulan dan kita ada bonus namanya extra unlimited full speed itu jam 1 malam sampai jam 5 pagi teman-teman loh siapa yang online jam segitu? loh jangan salah banyak apalagi ada adek-adek mahasiswa saya pernah jadi mahasiswa kalau kita lagi ngerjain tugas mau praktikum mau apa gitu kadang-kadang sampai tengah malam gitu ya nah ini kalau pakai kartu unlimited full speed tanpa ada FUP jam 1 sampai dengan jam 5 malam full unlimited oke next slide dan bagi yang sudah pakai kartu smart friend kartu smart friend kita ada program rejeki wow jadi program rejeki wow ini nah ini kalau digambar sebelah kiri ini teman-teman lihat ada Atta Halilintar dan beberapa influencer kita yang lain brand ambassador kita mengkampanyekan yuk pakai my smart friend teman-teman yang sudah pakai smart friend pakai aplikasi my smart friend ada program rejeki wow teman-teman bisa dapat hadiah mobil motor dan sebagainya hanya dengan memperbanyak transaksi dengan smart friend pengisi pulsa paket kota dan sebagainya yang nanti akan menambah poin dan poinnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rejeki wow dengan beragam hadiah yang besar teman-teman selain berbagai macam ini tadi beberapa fasilitas kita kami juga mengundang teman-teman join smart friend karena kita ada program baru yang baru launching dua hari yang lalu namanya teman kreasi Indonesia teman kreasi Indonesia adalah satu program pengembangan wira usaha jadi wira usaha apa pak wira usaha itu entrepreneur bisnis lah kan saya masih SMA saya kan masih mahasiswa loh jangan salah banyak sekarang ya anak-anak usia SMA mahasiswa tapi mereka udah mulai merintis menjadi entrepreneur terutama digital entrepreneur karena di era digital sekarang tidak harus lulus dulu untuk menjadi seorang pengusaha teman-teman ketika masih mahasiswa ketika masih jadi siswa atau pelajar udah bisa memulai wira usaha bikin konten ada yang menjadi youtuber ada yang menjadi tiktoker ada yang menjadi selebgram dan sebagainya nah ini dalam teman kreasi ini program kita ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menjadi konten kreator dengan memproduksi konten-konten yang kreatif dan bermanfaat untuk Indonesia ya baik next slide itu saja saya rasa materi dari saya semoga bermanfaat silahkan gabung dengan ITSB dan juga jangan lupa ikuti lomba tiktoknya dengan hadiah-hadiah sangat menarik dari smart train dan smart train community terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh smart sekali ya Pak Pak Dhani terima kasih Pak Dhani untuk selanjutnya yaitu pemutaran video alumni silahkan dari Halo selamat pagi perkenalkan saya Pradip Tadwi Imbrian Taman saya alumni Institut Teknologi dan Sains Bandung program studi teknik patologi 2014 saat ini saya bekerja di PT BGN Solutions sejak tahun 2019 sebagai corrosion engineer selama saya bekerja di PT BGN Solutions saya memiliki tugas dan tolong jawab sebagai project management team untuk pekerjaan corrosion monitoring cover automation maupun coding selama 2 tahun saya bekerja di PT BGN Solutions saya memiliki work experience untuk projek-projek terkait assessment baik indirect assessment maupun direct assessment pekerjaan pertama yang saya lakukan yaitu adalah survei CIPS PCPT jalur pipa transmisi fase 2 Pagar Dewa Labuan Maringgai sepanjang 267 km milik PT Perusahaan Gas Negara pekerjaan kedua yang saya lakukan yaitu adalah pekerjaan data grouping hasil survei CIPS PCPT jalur pipa transmisi fase 2 Pagar Dewa Labuan Maringgai sebanyak 3 lokasi titik penggadian kemudian pekerjaan ketiga saya yaitu adalah provision of cathodic protection pipeline survey for offshore pipeline facility milik Saka Indonesia Pakatintik bersama ITSB saya banyak mendapatkan ilmu dan juga banyak mendapatkan pengalaman serta banyak mendapatkan support dari seluruh dosen maupun sivitas akademika istri teknologi dan sains bandung dan hingga saat ini saya sangat bangga bisa menjadi salah satu bagian dari istri teknologi dan sains bandung istri teknologi dan sains bandung jaya oke terima kasih untuk terima kasih untuk para hadirin yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada kekurangan dan ini dari kami selaku panitiga dan mohon maaf sebelum ditutup mari kita untuk foto bersama silahkan di on videonya baik nanti di bawah-bawah ketiga ya oke misalnya dia mau open kamera lagi saya tunggu oke kita mulai tag pertama satu dua tiga sekali lagi gaya bebas satu dua tiga baik silahkan Bu Diana saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak atas para hadirin dan saya tetap acaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Korda Terima kasih.